Intro Yamaha Xeon yang meluncur sekitar tahun 2010 lalu sempat ramai karena diluncurkan demi menyaingi Honda Vario dikarenakan sekarang meredup pampornya di Indonesia alhasil sekarang sudah dihentikan produksinya oleh Yamaha padahal Yamaha Xeon generasi pertama dibekali mesin 125cc yang saat itu lebih besar dari Honda Vario sayangnya Yamaha Xeon saat itu kurang berhasil melawan Vario dan akhirnya pada 2015 silam Yamaha Indonesia Manufacturing menghentikan produksinya dengan nama terakhir Xeon GT Ternyata pabrikan Vietnam justru masih memproduksi kembaran Yamaha Xeon ini di Vietnam motor ini diberi nama Yamaha Lufias 125 Perkembangan dunia otomotif yang tak pernah padam membuat seluruh produsen otomotif tak pernah berhenti untuk berinovasi dalam menciptakan produk terbarunya salah satunya adalah perkembangan sepeda motor dalam segmen skuter metik yang terus berkembang dengan memiliki permintaan pasar yang terus meningkat motor ini di Vietnam punya posisi yang cukup aneh menurut pribadi saya walaupun desainnya yang sangat sporty tapi dibuat seperti sekutik premium yang mana karakter desain dari Lufias ini mempunyai desain sudut yang lancip di tiap bagiannya tapi minus stripping bentuk polosan saja dengan emblem timbul berisi nama yang mencirikan kalau ini adalah motor premium di Vietnam motor ini terdari dua tipe yaitu sporty dan juga elegan yang versi sporty hanya ada dua warna yaitu hitam dan juga merah cuma sekedar garis dan beberapa tulisan kecil yang menjadi stiker stripping penghias bodinya perbedaan antara versi sporty dan juga elegan di bagian bodi gak ada alias masih sama bedanya cuma ada emblem Lufias GTX di bagian bodinya perbedaan antara versi Indonesia dan juga Vietnam sepertinya tidak ada sedangkan untuk harga Yamaha Lufias 125 Fi di Vietnam yaitu setara dengan 15,7 jutaan rupiah untuk spesifikasinya motor Yamaha ini masih sama yaitu menggunakan mesin berkapasitas berkapasitas 125 cc dengan teknologi YMZ Fi dan memiliki beberapa keubahan pada bagian desain serta livery sang motor dengan tampilan yang makin sporty didukung oleh dimensi yang pas akan menghasilkan sensasi berkendara yang nyaman dan juga aman apalagi dengan mesin berkapasitas 125 cc dengan teknologi YMZ Fi yang ditanamkan akan menghasilkan tarikan yang mantap dan juga memiliki konsumsi bahan bakar yang irit sehingga sangat cocok bagi anda untuk beraktifitas sehari-hari untuk mesinnya sendiri Yamaha Lufias mengusung mesin 124 cc single cylinder SOAC dengan bekal mesin tersebut Yamaha Lufias mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,4 PS pada putaran 9000 RPM sedangkan untuk torsinya mencapai 10,4 Nm di 6500 RPM Terima kasih telah menonton